Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian masih dalam satu lingkup yaitu fikih riba koror Yang pada hari ini kita akan bicara tentang transaksi koror Yaitu transaksi di mana ketidakpastian, ketidakjelasan, unsur penipuan dan sebagainya muncul dalam dari transaksi tersebut Baik, ini adalah cara membelajaran yang akan kita capai minimal pada poin-poin ini Pertama adalah Rekan-rekan sekalian diharapkan setelah menyelesaikan dari sesi ini memahami konsep koror dalam transaksi Islam Yang kedua mengetahui tujuan pelarangan koror, kenapa koror itu terlarang Ini juga patut untuk diketahui Yang ketiga adalah menguraikan praktik transaksi klasik dan kontemporer terkait dengan koror Nanti teman-teman diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, menguraikan praktik transaksi klasik Dan mungkin nanti kita akan sedikit bahas di posisi kontemporer dan nanti kita akan lebih tingkatkan pada diskusi kelas Ini adalah otan yang akan kita detailkan Pertama adalah substansi transaksi koror Yang kedua kita bicara makasih tujuannya Yang ketiga adalah kriteria dua bit koror Yang keempat kita masuk ke pengaruh koror terhadap akad-akad mu'awadud Yang kelima adalah yang pengaruh koror terhadap akad tausikot Dan yang terakhir fatwa DSN MUI terkait tentang atau seputar tentang koror Kita lihat substansi koror itu sendiri Para ulama atau dalam asli bahasa Koror itu adalah al-kotor Al-kotor Al-ghoror Al-kotor Ada ghoror Maka nanti ada tagrir, gurur Mata'ud-dun ya gurur dan sebagainya Maksudnya kotor disini apalah sesuatu bahaya yang merugikan Yaitu kotor itu bahaya Sesuatu yang membahayakan Jadi kotor I-dhoror Yaitu sesuatu yang membahayakan dan merugikan Nah dimaknanya dengan yaitu apa Maksud dari kotor-ghoror ini Ada unsur penipuan Ada unsur risiko Tipu daya Ketidakpastian atau bahaya yang dapat mengakibat kerusakan atau kerugian Nah ini yang disebut dari makna bahasa Jadi ada bisa pengartian penipuan Ada-ada risiko muncul di situ Tapi nanti tidak serta-merta risiko Langsung dinyatakan horor ya Ini secara bahasa dulu Ada tipu daya Ada ketidak jelasan dan sebagainya Nah horor secara terminologi Menurut pakar fikih Ini menurut sendar ayofi pada tahun 2010 Dinyatakan apa Sifat dalam muamalat Atau dalam transaksi Yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti Artinya yang bermasalah adalah pada rukun intinya Maka dinyatakan Ini termasuk kategori horor Yakni pada muta'akiden Kita tahu rukun akatan muta'akiden Ada tiga Sesuai dengan jumhur Ada kedua belah pihak Mahalul akat yaitu objek akatnya Dan yang tersebut adalah akat Maka bisa diartikan juga Al-ghoror Yang mana majuhul tidak ketahui Akibah konsekuensinya Konsekuensi dari hal tersebut Apa yang terjadi Nah dari Misalkan kita lihat Ulama'a Hanaf yang memberikan definisi Apa itu horor sesuatu yang Konsekuensinya tidak dapat ditentukan Jadi konsekuensinya Belum bisa dipastikan Apa sih Belum bisa ditentukan Maka dibilang majuhul Sedangkan Ulama'a Syafi'ah juga menerangkan Yaitu apa Sesuatu yang dalam tata caranya Dan konsekuensinya tersembunyi Tidak diketahui Jadi ada beberapa praktik Sesuatu dalam tata cara Sistemnya itu tidak diketahui Dan konsekuensinya tersembunyi Apa setelah terjadi akat itu Maka bagaimana konsekuensi yang muncul selanjutnya Itu tidak diketahui Kita lihat substansi Horor Nah secara operasional Horor bisa diartikan dengan apa Kedua belah pihak Dalam transisi tidak memiliki kepastian Terhadap barang yang menjadi Objek transisi tersebut Baik terkait tentang kualitas Kuantitas, harga, dan waktu penyerahan Barang tersebut Sehingga kedua belah pihak Bisa jadi dirugikan Makanya Kedua belah pihak tidak mendapatkan kepastian Baik dalam posisi Kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya Maka ini bisa terjadi namanya horror Nah horror ini dapat terjadi apabila Mengubah sesuatu yang sudah pasti Menjadi sesuatu yang tidak pasti Artinya ketika misalkan kita transisi sesuatu yang pasti Kayak jual beli Orang yang menjual Maka dia akan mendapatkan kompensasi berupa harga Orang yang membeli dapat kompensasi namanya Barang tersebut Atau produk tersebut Baik produknya fisik atau non-fisik Atau tangible Tangible atau intangible Nah itu posisinya Sesuatu yang sudah pasti Tapi ternyata menjadi tidak pasti Ini yang menjadikan horror itu berlaku Dan transisi yang terkandung di dalamnya Unsur horror Maka biasanya salah satu pihak mendapatkan keuntungan Dan pihak lain mendapati kerugian Nah normalnya Kalau misalkan terjadi Horror ada satu pihak yang mendapatkan keuntungan Satu pihak lagi yang tidak mendapatkan keuntungan Nah hampir-hampir horror nanti mirip di posisi gambling Yaitu ada unsur misernya Akan tetapi bisa juga terjadi keduanya Dalam posisi rugi Yang sebenarnya tidak diperkenalkan dalam transisi tersebut Jadi bisa jadi dua-duanya jatuh pada posisi kerugian Nah kalau misalkan normalnya Biasanya cuma satu pihak yang merugi Yang satu lagi pihak dapat keuntungan Ini bisa jadi juga kedua-duanya mendapatkan kerugian Yang artinya pada akad tersebut terjadi Namanya tingkat horror yang tidak bisa ditolak Kita masuk pada pelaku transaksi Maka misalkan kita sebutkan ketidakjelasan pihak dalam bertransaksi Misalkan transaksi yang dilakukan oleh hanya satu pihak saja Yang nanti tertuju pada penipuan kepada transisi Kita sebenarnya mencari orang lain untuk berlaku transaksi untuk kita Untuk beli kepada kita Jadi uangnya itu milik kita Jadi sebenarnya yang bertransaksi adalah satu pihak Tapi seakan-akan menjadi dua pihak Maka yang selanjutnya nanti terjadi penipuan kepada orang yang lain Misalkan satu, misalkan Bapak A dengan Bapak B Bapak A sudah punya kong kali kong Atau semacam perjanjian Untuk diberikan uang kepada Bapak B Bapak B nanti balik beli lagi dan sebagainya Maka ini juga termasuk kategori pada pelaku transaksi Atau pelaku transaksi memang tidak jelas Pada siapa dan bagaimana Ini juga menjadi timbul Nah ini yang banyak bahasan ada pada objek akadnya Misalkan pada kualitas Jual beli sapi yang masih dalam kandungan Kita tidak tahu kualitasnya bagaimana Nihabdulhabal ini juga dinyatakan pada kualitas Terus pada kuantitas jual beli sistem Icon Di mana misalkan kita tahu dalam pertanian Itu hasilnya belum nampak pada awal-awal tanam Tapi sudah terjadi jual beli Sudah terjadi taruh menawar dan sudah deal Padahal hasilnya belum muncul Kuantitasnya belum jelas Yang ketiga harga Misalkan kasus pada Goben Yaitu apa? Mengambil keuntungan terlalu tinggi Dikarenakan ketidaktahuan satu pihak Yang sering sekali Misalkan ketika istilah kita ada Aji mumpung Mumpung ini orangnya tidak tahu Bukan orang sini Bukan orang daerah tersebut Maka diberikan kasus yang terlalu tinggi Misalkan pada tarif transportasi Misalkan ojek atau sebagainya Karena orang ini tidak tahu Maka diberikan harga yang tinggi sekali Yang keempat adalah waktu penyerahannya Maka menjual barang yang hilang Maka tidak bisa Misalkan kuda yang lepas Burung yang ada di angkasa Ikan di laut dan sebagainya Ini pada praktek-praktek yang diseritakan klasik Yang terakhir adalah Siketul akad Ungkapan akad Pada Pada rukun akad itu sendiri Kita lihat Ungkapan yang dimunculkan tidak jelas Misalkan transaksi tunai dan cicil Akan tapi belum menetapkan Mana yang akan dipastikan Ini juga terjadi namanya Pada ungkapan yang tidak jelas Ada juga pada kasus Bay al-Haswah Yaitu jual beli kerikil Ketika dilemparkan Jadi kerikil dilemparkan Pada barang tertentu Maka barang itu Yang harus dibeli dan sebagainya Maka ini terjadi namanya Bay al-Haswah Nah sekarang kita lihat teman-teman Terkait tentang hukum goror Pada hukum goror Jelas sekali Dalam syarat Islam itu dilarang Artinya ini adalah perkara yang haram Oleh karena itu Melakukan transaksi Atau memberikan syarat Dalam akad yang ada Unsur gorornya Itu hukumnya tidak diperkenalkan Tidak boleh Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad S.A.W An-Nabi Rata Radiyallahu An Kall Naha Rasulullah S.A.W An-ba'il-ghoror Ada dalam periwatan lain nanti An-ba'il-ghoror Wa-ba'il-haswah Atau dibalik namanya Ba'il-haswah Ba'il-ghoror Dan sebagainya Rau Ahmad Wa-Tirmid Diburumaja Wa-ghororhum Ada juga dalam periwatan Imam Muslim Dan lain-lainnya Lagi Maka Rasulullah S.A.W Melarang Jual beli yang mengandung goror Unsur kita tidak pastikan Nah Imam An-Nabi memberikan keterangan Keterangan Yaitu apa Bahwa hadis di atas Merupakan prinsip dasar Dalam urusan muamalat Yaitu urusan transaksi Bisnis Yang mencakup Dan mengatur masalah-masalah Yang tidak terbatas Artinya Goror itu Masuk pada Elemen banyak sekali Di mana-mana Maka goror ini bisa Lewat Atau bisa masuk Di berbagai macam transaksi Maka dari itu Kesimpulannya Ini sangat tepat sekali Karena cakupan paling luas Dalam pelarangan Pada bidang muamalat Artinya Dalam praktek-praktek muamalat Yang paling banyak cakupannya Yang paling luas adalah Riba dan goror Lagi riba sudah kita terangkan Yang kedua adalah goror ini Maka hampir setiap pelarangan transaksi Terdapat di dalam unsur goror Bahkan dalam riba yang kita bahas juga Itu juga ada unsur gorornya juga Makanya Jelas sekali Goror ini cakupannya luas sekali Riba dan goror ini menjadi elemen Cakupan yang paling luas Pelarangan pada transaksi Transaksi bisnis Kita lihat Tujuan pelarangan goror Apa sih tujuan pelarangan goror? Pertama adalah Larangan goror memiliki tujuan Lahu maksud Dia punya tujuan Maksudnya Kasus pada objek akad Yang terindikasi goror dalamnya Misalnya sistem hijon Objek akadnya tidak pasti Itu tidak ada Jelas ya Terus Tidak pasti diterima Pembeli dan harga Atau uang tidak pasti Diterima oleh penjual Sehingga penjual pelaku Pada tujuan Pelaku akad tersebut Melakukan transaksi Menjadi tidak tercapai Dan pada transaksi maaf Artinya Tujuannya mendapatkan keuntungan Dan tujuan satu lagi Itu mendapatkan Barang tersebut Manfaat dari Barang tersebut Tapi ternyata tidak mampu Maka Dari goror ini Punya berapa tujuan Dia ternyata yang pertama Terhindar dari penipuan Karena memang Tadi Tujuannya tidak tercapai Maka bisa jadi ada unsur penimpan di dalam Yang kedua Terhindar dari kecurangan Karena pada prinsip goror Ada satu dan satu pihak lagi Nanti terdolimi Dan muncul kecurangan di situ Terhindar dari kedoliman Jelas Pada praktek yang ketiga Yang keempat Terhindar dari kerugian Agar tidak terjadi kerugian Di antara para pelaku transaksi Yang kelima Terhindar dari perselisian Dan permusuhan Karena Ada muncul goror Dalam transaksi tersebut Bisa jadi muncul perselisian Permusuhan Antara kedua belakian Dan yang terakhir Agar terlindungi Kedua belakian Pihak Dan transaksi Artinya ada Customer protection Perlindungan terhadap Para pelaku transaksi Agar tidak dibohongi Agar tidak ada yang rugi Dan sebagainya Maka dia terlindungi Dari aspek Pelaku transaksi Sekarang kita masuk Pada kriteria 2 bit 2 bit Goror Apa kriteria-kriteria lainnya Kriteria-kriteria ada empat Yang pertama adalah Goror terjadi pada Katmahatut Kalau dia masuk Pada katmah Maka termasuk Kategori goror itu Kita lihat Goror terjadi pada Akat-akat bisnis Mawadut Mariah Itu memang tujuannya Untuk mendapat keuntungan Seperti akat jual-beli Ijarah Syirka Dan akat-akat lainnya Maka ini terlarang Karena merupikan Dan hilangnya Unsur kerelaan Dalam transaksi Maka ini Dinyatakan tidak boleh Jadi goror Ketika masuk Pada akat-akat Mawadut Dia dinyatakan terlarang Sebaliknya Goror yang terjadi Pada akat-akat sosial Kalau akat-akat tabarro Seperti Hibah Wasiat Infak Dan sebagainya Maka tidak terlarang Dalam posisi Akat tersebut Apabila terdapat goror Kenapa? Karena penerimanya Pihak tabarro Tidak didulikan Dan transaksi tersebut Pada taris tersebut Dan tidak mengibatkan Perselisihan Misalkan saja Nanti kalau saya Sudah bisa menjual rumah saya Saya akan sedekah Ke masjid Sekian-sekian-sekian Itu kan ada Sesuatu yang Mengikat Ta'alik Kepada Sesuatu yang belum pasti Yaitu menjual Tapi Itu akan disedekahkan Maka diposisi sedekahkan Ya dinyatakan Itu diperbolehkan Yang kedua Transaksi yang termasuk Pada Goror Berat Atau Goror Fahish Nah ini kita akan diskusikan Goror Fahish itu seperti apa Maka menurut para ulama Goror itu terbagi Beberapa jenis Dan tingkatannya Terdapat yang berat Namanya Fahish Ada yang sepatutnya ringan Namanya Yasir Kita lihat Kita lihat pada Keterangan Goror Berat Goror Fahish Sebagai mana Diterangan oleh Abu Walid Al-Baji Menerangkan batasan Dari Goror Berat itu sendiri Beliau menyatakan Sampai Yusofu Bih Sampai Yusofu Bih Itu Goror yang terjadi Atau yang sering Goliban terjadi Pada akad-akad Hingga apa Hatta Sorol Sampai Akad itu Menjadi apa Yusofu Jadi Goror itu sendiri Menjadi sifat dari akad tersebut Jadi artinya Goror ini Yang menjadikan Satu Hal dalam akad tersebut Menjadi satu Kesatuan Hatta Yusofu Men sifatinya Itu gitu Maka Goror yang Artinya apa sih Goror yang bisa dihindari Dan menimbulkan persediaan Di antara para pelapak Jadi simpelnya Kalau Goror Fahish Itu adalah Goror Yang dapat dihindari Dan menimbulkan perselisian Di antara para pelaku akad Maka Goror Judis ini Berbeda-beda Selesaikan kondisi Dan tempat Akan tetapi Standar Goror ini Dimaikan kepada Oraf atau tradisi Yang berlaku di tempat itu Nah contoh Misalkan menjual Buah-buahan Yang belum tumbuh Nah belum tumbuh Bagaimana Artinya Menjadi sifat Asli dari akad tersebut Ya belum tumbuh Tapi udah dijual belikan Menyewa atau hijauroh Suatu manfaat barang Tanpa ada petas waktu Nah ini juga termasuk Kategori Memesan barang Pada akad salam Untuk barang yang tidak pasti Pada waktu penyerahannya Maka tidak bisa Maka dalam akad salam Dinyatakan Yaajirin ma'lum Waktu yang sudah Dinyatakan jelas Pada kriteria Yang kedua kita lihat Yaitu Goror Yasir Ringan Yaitu Goror yang tidak bisa Dihindarkan Dalam transisi akad Dan dapat dimalumi Dalam uruf tujar Kebiasaan para pedagang Sehingga Kedua belah pihak Tidak ada yang dirugikan Kita lihat Dalam posisi ini Contoh jual beli rumah Yang tidak melihat fondasinya Bagaimana Fondasi ingin dibuka Artinya merusak nanti Maka tidak perlu Melihat fondasinya Tapi dinyatakan Sudah berbolehkan Sewa rumah Dikon terakhir Dengan berbeda jumlah hari Tiap bulannya Ada bulan Di Osi 30 Ada 31 Ada Bakat 28 Dan sebagainya Maka terasa Misalkan Contoh transaksi toilet Tidak diketahui Berapa jumlah air Yang dipakai Maka kadang-kadang Ada yang masuk ke toilet Dan sebagainya Berapa kali dia Mengambil air Dan sebagainya Itu tidak bisa Diukur Tapi Dalam praktik ini Bagaimana Maka dinyatakan Diperbolehkan Maka Ketidakjelasan Yang terjadi ini Dimaklumi Dan ditolelir Oleh para pelaku Akad Kali ini Tidak terhindarkan Dalam akad Dan ini diperkenankan Dalam Akad yang Ikut sendiri Dan menjadi Sah Nah Atau goror Ini dalam islam Itu sebagai apa sih Sebagai rohsoh Keringanan Dan dispensasi Pada pelaku bisnis Karena memang Yang mau tidak mau Ada yang melekat Di situ Tapi masih Ditolelir Masih Yultafar Itu seperti itu Kita lihat pada Kriteria Yang ketiga Yaitu goror Yang terjadi pada objek akad Kalau goror Terjadi pada objek akad Maka Jelas ini masuk Kategorinya goror Goror yang diharapkan adalah goror Yang terjadi pada objek akad Sedangkan goror Terjadi pada pelengkap Objek akad Itu diperpulihkan Misalkan saja Seorang menjual Buah-buahan Yang belum nampak Buah-buahnya Jika yang menjadi Objek jualnya Adalah buah-buahan Maka Transaksi ini Fasid Tidak sah Karena Ada unsur gorornya Karena kemungkinan Pohon itu Tidak berbuah Beda halnya Kalau misalkan Objeknya adalah Pohon Dan buah-buahnya Adalah pelengkap Maka goror ini Tidak merusak Artinya Ya karena objeknya Bukan pada buah-buahan Tapi pada pohonnya Yang pohon itu Ada buahnya Itu bagaimana Maka jelas Buah ini Tidak menjadi Tidak ada kutip Goror yang masuk Di situ Maka Dalam satu Kaidah Kesalahan Dalam hal pelengkap Itu ditolir Dan berbeda Pada akad ini Maka Tidak ditolir Yang keempat Tidak ada Kebutuhan Atau hajat syar'in Terhadap akad tersebut Maka yang dimaksud Dengan hajat ini Adalah sebuah kondisi Dimana setiap orang Diperkirakan Mendapatkan kesulitan Masyakpah Dan jika tidak melakukan Raksil Goror tersebut Baik kebutuhan Atau hajat itu Bersifat umum Atau khusus Ini maka Diatakan Tidak diperkenankan Hajat yang dimaksud Ini adalah Harus jelas Muta'ayina Yaitu tidak ada Pilihan lain Yang hal kecuali Mengandung Goror tersebut Misalkan saja Kalau kita sebut Misalkan ya Di antaranya dulu Kalau misalkan Belum ada Asuransi syariah Maka Beberapa praktek Orang menggunakan Asuransi konvensional Itu bagaimana Maka tentu Beberapa pendapat ulama Menyatakan boleh Contoh dulu Ketika misalkan Kita berlaku Bank Ada fatwa Atau pendapat Dari ulama Terkait tentang Bank Sebelum ada Bank syariah Maka diperkenankan Menggunakan Bank konvensional Tetapi Kelebihan dari Bunga yang didapat Wajib untuk dikeluarkan Itu Untuk menghindarkan Dari libat tersebut Maka Tapi tentunya Pendapat ini Sudah dicabut Karena kita sudah punya Bank syariah saat ini Nah ini Karena ada kebutuhan syariah Yang mau tidak mau Kalau tidak melakukan itu Ada namanya Unsur Bahaya yang muncul Nah sekarang kita masuk Pada pengaruh Terhadap akat-akat Mawadud Ketika kita bicara Akat-akat Mawadud Yang artinya memang Pada kondisi Dua bit pertama Itu kan tidak diperkenankan Kalau pada akat Mawadud Kita lihat Maka Mawadud Tempat-tempat Gawadud Jadi Pertama adalah Pada Syikotul Akat Jadi gawar Pada Syikotul Akat Di Mawadud Yang kedua Pada objek akat Nah Pada objek akat ini Timbul pada Lima perkara Pertama adalah Objek akat sendiri Ada musman Itu objek Barangnya sendiri Yang kedua adalah Harga atau saman Atau upahnya Yang ketiga Waktu Akan pengirimnya Tidak jelas Atau tidak ketahui Majhul Yang keempat adalah Belum dimiliki Objek akat Yang belum dimiliki Atau objek akat Yang sudah dimiliki Tapi tidak bisa Dicerah terimakan Atau tidak bisa Ditakobudkan Tidak bisa Terjadi takobud Yang terakhir Objek yang tidak bisa Dilihat Jadi ini Ghoeb Tidak bisa dilihat Itu Menjadi Apa namanya Mawadud Pada akat Mawadud Yaitu akat Yang pada prinsipnya Mendapatkan Keuntungan Bertukaran Kita lihat pada Pertama Wara dalam Seikut Maka menggabungkan Dua transaksi Contoh Dalam satu transaksi Misalkan Jual beli cicil Dan tunai Ini ada dua Jenis Harga yang muncul Harga pertama Harga cicil Misalkan harga tunai Tapi di akhir-akhir Kontrak Itu tidak menentukan Mana salah satu pilihannya Maka dinyatakannya Ini Sehingga Fasit Rusak Karena apa Belum ditentukan Mana ingin dipilih Mau yang Cash Atau Mau yang cicil Tapi tau-tau Ya Saya bungkus Satu dan sebagainya Tapi tidak jelas Mana yang dipilih Yang kedua Akad jual beli Atas objek yang tidak pasti Seperti Belhasah Kita sebutkan tadi ya Melempar kerikil Ke objek Dan yang terkena Nanti Beli Sama juga Mulamasa Jual beli Yang ketika Dipegang Maka itulah Yang nanti Akan dibeli Dan sebagainya Maka ini pada Praktek Siwahnya Maka diatakan Ini tidak diperkenankan Serangkan pada Warah objek akadnya Maka disini Ada lima Tadi poin yang kita Paparkan Warah yang terjadi pada Objek akad musman Bentuk dan jenis Tidak diketahui Misalkan Bentuk Dan barangnya Jenisnya Tidak diketahui Tidak diketahui Objeknya Mana objeknya Maka artinya Misalkan kita Datang ke showroom Mobil atau motor Objeknya belum ditentukan Mau beli kambing Kambing dalam kandang Yang mana Maka harus tentukan Sifat objeknya Tidak diketahui Sifatnya seperti apa Karakterisnya seperti apa Maka harus diketahui Dan jumlahnya Tidak diketahui Maka ini akan terjadi Namanya Orang Orang yang terjadi Pada harga Pada saman Tapi tanpa memiliki harga Jadi yaudahlah Harga yang terserah saja Maka tidak diperkenankan Terserah saja Maka tidak boleh Seperti itu Uangnya tidak ada Menjual beli uangnya Tidak ada Terus mata uangnya Tidak tersebutkan Misalkan Ini transaksi yang memang Tidak mau harus Jemputkan Mata uangnya Jadi harus jelas Tapi kalau misalkan Sudah menjadi Orang tradisi Kita di Indonesia Maka rupiah Itu diperkenankan Ternyata menyebutkan Maka rupiah Tidak diperkenankan Yang ketiga Waktu akannya Tidak diketahui Waktu penyerahan Kepastian pengiliran Dan sebagainya Tidak diketahui Jual beli salam Pesan Tapi ternyata Waktunya tidak ketahui Tapi kalau misalkan Bilang semusim Semusim kan tidak jelas Dalam artian kurun waktunya Bisa jadi 4 bulan Kapan jatuhnya Itu 4 bulan 5 bulan Dan sebagainya Tapi dengan ungkapan Yang sifatnya Musim Satu musim Dan sebagainya Waktu panen Dan sebagainya Itu kan jelas Yang keempat Objek akannya Belum ada Belum dimiliki Objek akannya Tidak bisa diserah Terimakan Atau tidak bisa Ditakobotkan Maka tidak bisa Ini makanya Harusnya Barangnya harus ada Exist Itu seperti itu Yang kelima Objek akannya Tidak bisa dilihat Sesuatu yang Dinyatakan Memang tidak ada Tidak bisa dilihat Tidak bisa diinspeksi Terjadi Ghoror disitu Sedangkan Pengaruh akad Ghoror pada Akad Tawsiqot Itu akad-akad Pelengkap Pengikat Tawsiq Itu bagaimana Maka diantara Beberapa contoh Misalkan Ini akad pada rohen Gadai Itu bagaimana Maka misalkan Menggadaikan BPKB Yang mobilnya hilang Bagaimana Maka dinyatakan Masih diperkenankan Jadi Mobilnya kan hilang Tapi BPKB Masih ada Jadi yang digadikan BPKB Tapi pada intinya Kenapa diperkenankan Karena pada akad Intinya adalah Utang-pehutang Jadi utang-pehutang Menjadi inti Sedangkan Tawsiqnya Pengikat dari Penggadiannya Itu adalah Bentuk dari Seperti pelengkap Akad kafalah Yang pada unsur Koronya Karena hanya Penjadat Kafalah juga Seperti itu Kafel Menjadi Panjamin Menjadi Penjamin Atau Kafel Itu juga Dikatakan Boleh Tapi kalau Sudah kafalah Bil-ujur Nanti Ditentukan Goronya Harus Diposisikan Yang ditolulir Tidak boleh Yang fahish Itu nanti Ada diskusi yang lain Yang kedua Pada akad wakalah Unsur Goronya Diperbolehkan Akad wakalah Jika Ada Korina Atau Orf Yang menentukan Objek wakalah Jadi selama Wakalahnya Bukan wakalah Bil-ujur Wakalah dengan Upah Ya diperbolehkan Wakalah tersebut Ada goronya Yang terakhir Setiap syarat Yang mengandung Unsur goronya Dalam Sekotol akad Atau objek akad Maka akan Menjadi Fasid Jadi Kepada Yang siapannya Akad tau Sik Tapi yang Masuk pada Objek akad Atau syarat Yang Masukkan kepada Objek dan Sekohnya Makan Menjadi Fasid Rusak Tidak bisa Atau tidak sah Dalam Transaik tersebut Nah disini Ada beberapa Banyak sekali Tapi diantara yang Paling kentara adalah Terkait tentang Asuransi konvensional Dimana disana Ada tiga poin Penting unsur Yang menyatakan Akan keharamannya Goror Maisyat dan ribah Tapi yang paling Dominan adalah Goror Pada Asuransi konvensional Maka Alternatif yang diberikan Adalah dengan Sistem atau Desainnya Yang dilakukan Dengan sistem Tabar Donasi Sebagai alternatif Jadi Dibuatnya adalah Asuransi syariah Yang siwanya Tidak kepada Mu'awadat Exchange Tapi kepada Tabar Sosial Dan masih banyak lagi Dalam praktek Di pasar modal Maka disana Ada alternatif Hal tadi Yang diberikan oleh MUI Terkait tentang Pasar perlakuan Pasar modal syariah Maka disana Ada beberapa Transaik yang Dinyatakan Harus terhindar Dari unsur Goror Yang terjadi Saya kira Seperti itu Teman-teman sekalian Saya kira cukup Insya Allah Nanti kita akan Berdalam pada diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh